Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara menakuk besi pada bagian risplang agar nanti besinya rapi, risplangnya juga rapi bagaimana cara menakuk besinya untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya sahabat Niko Multimedia kali ini sudah dilakukan penelakukan risplang dimana untuk risplang ini adalah rumah menggunakan rumah lantai 2 jadi didak dan kali ini untuk risplangnya ini ditekuk jadi nanti ada tulangan besi untuk bagian risplangnya jadi sengaja untuk besi dilonjurkan atau dipanjangkan atau disisakan dan sekarang ini sedang ditekuk cara menakuknya menggunakan alat yaitu alat koal ada 2 alat, alat khusus menakuk besi seperti ini jadi yang satu nahan untuk bagian yang ada di sebelah kanan ini untuk nahan yaitu bagian untuk bagian lantai taknya kemudian yang dibawah ini nanti untuk risplangnya untuk risplangnya jadi seperti ini dan cara penelakukan besinya dilakukan seperti ini yang ada di video yaitu satu nahan kemudian satu neguk dan bisa dilakukan seperti pada video berikut ini jadi nanti hasilnya lebih mudah lebih gampang dan tentunya rapi perlu diketahui sahabat Niko Multimedia bahwa rumah yang dibuat ini adalah rumah lantai 2 jadi menggunakan lantai tak kemudian mau dicor tapi sebelum dicor harus dirapikan untuk bagian besi-besinya terlebih dahulu kemudian risplang ini fungsinya untuk bagian teras jadi nanti yang untuk bagian tepi kemudian ini nanti ada ada papannya ada papan kemudian nanti dimasukkan coran jadi harus ada tulangan besi oleh karena itu harus di tepuk besinya tidak melonjor seperti ini nanti ini ada papannya sahabat Niko Multimedia disini ada papan ini untuk ketebalannya bisa 7 cm atau juga 5 cm nanti dikasih tulangan besi atau rayangan besi dan sekarang ini sedang dilakukan penegukan pada bagian risplang nah ini adalah cara meneguknya seperti ini untuk meneguk besi bagian risplangnya untuk proses penegukan besi ini harus dilakukan 2 orang karena jika dilakukan dengan satu orang juga sangat susah kenapa demikian karena yang satu nahan dan yang satu meneguk seperti pada video berikut ini yaitu sedang dilakukan penegukan besi untuk bagian risplang dan untuk rumah yaitu rumah dak lantai 2 selamat menikmati jadi karena untuk besi yang sebelah timur atau besi yang sekarang di tepuk seperti ini adalah karena terlalu panjang jadi jika tidak ditetekuk maka untuk papan nanti akan tidak bisa dipasang karena papannya ukurannya yaitu 20 cm sedangkan panjang besi yang disisakan ini lebih dari 1 metr lebih dari 20 cm oleh karena itu harus di tepuk terlebih dahulu seperti ini cara meneguknya kemudian selanjutnya tinggal di tepuk seperti ini sahabat niko multimedia dan ini adalah sedang dilakukan proses penegukan untuk risplang besi risplang nah kemudian tinggal selanjutnya yaitu di tepuk lagi sahabat niko multimedia nah sekarang sudah di tepuk sahabat niko multimedia ini selanjutnya besi yang belum di tepuk dilakukan penegukan untuk proses penegukan ini harus dilakukan 2 orang jadi sangat mudah untuk dilakukan penegukan jika dilakukan hanya satu orang tentunya sangat susah karena jika 2 orang yang satu nahan dan yang satu nekuk demikian video kali ini yaitu cara nekuk pada risplang atau pada teras rumah semoga video kali ini bisa bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan terus dukung channel youtube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat niko multimedia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami terima kasih salam niko multimedia halo guys selamat berjumpa kembali dengan niko multimedia pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara nekuk besi pada lantai dak bagaimana caranya lebih jelas sayur terima kasih terima kasih